Ataupun pecahkan dua Dan daripada satu koloni Telah menjadi sekarang ada dua koloni Jadi disini Kemungkinan peratus kejayaan Adalah disini Sebab disini adalah paling banyak Krujel dan Telur pin pun disini kelihatan ada lapan tadi Dan kemungkinan Queennya juga ada disini Jadi ini adalah logo dua Ini kenapa kita akan tinggalkan disini Sebab Ini adalah tempat asalnya Dan eskar-eskar kelulut yang keluar tadi Dan semestinya Dia akan kembali disini Jadi dengan itu Kurang-kurangnya Baki eskar-eskar yang keluar tadi Akan masuk disini dan Akan membaik pulih lah Dalam blog ini Jadi untuk yang Kita pecah kelulut kan tadi Sepatutnya kita akan letakkan di sebelah saja Tapi saya telah buat percumaan tadi Ini corong asalnya Masalah dia Semua kelulut masuk disini tadi Jadi ini saya akan alihkan di tempat baru Dan saya akan pindahkan di sebelah sana Ini kita akan letakkan disini Dan Yang ada queen Dan telur queen yang banyak Kita akan Pindahkan Ketempat yang baru lah Jadi yang half keduanya tadi Kita sudah pindahkan ya Ini saya belum pasang topeng Cuma saya letakkan saja Untuk Mengelakkan dia karena hujan lah Apakah eskar-eskar yang telah keluar tadi Kembali ke sarang asal dia Sebenarnya ini tujuan asal kita Kenapa Yang ini kita tidak pindahkan ke tempat lain Oke disini Kita tadi kita periksa Ini yang ini adalah Hive yang tidak queen Dan kita pindahkan disini Untuk tujuan Supaya Kurang-kurangnya eskar yang keluar tadi Dia akan masuk disini Dan eskar-eskar itu Akan memulihkan dalam sarang ini Dan dalam Hive ini juga Saya ada letak beberapa biji Telur queen Sekiranya Tidak queen disini Dan telur-telur itu tadi Akan memetas dan Terus akan menjadi queen lah Oke yang disini pula adalah Yang kita kenal pasti Yang ada queen Kita asingkan di tempat yang lain Tujuan dia Sebab disini ada queen Dan queen itu ada potensi Untuk bertelur setiap bar ya Jadi walaupun dia kekurangan pekerja Queen itu akan Hari-hari dia akan bertelur Dan disini tadi pun kita lihat Berjel dia banyak Dia akan melantas dan Anak-anak baru itu nanti Akan memulihkan lasaran ini Hive ini dibuat Bukan untuk siatua emadua Ini untuk pembiakan Jadi sekarang Daripada satu Siat telah berjaya buat dua Jadi empat bulan dari sekarang Ataupun enam bulan Dua hype ini Saya akan jadikan Benjadi empat Dan seterusnya Saya akan pecah Kalau ini sampai banyak lah Oke kawan-kawan Sampai disini sahaja Nanti esok Saya akan datang lagi Kita akan periksa Sama ada Kalau ini buat corong Ataupun tidak Kalau dia buat corong Itu bermakna Dalam itu sudah pulih ya Kalau dia tutup corong Itu maknanya Dia ada masalah Untuk pembaik pulih sarang di dalam Oke Sampai bertemu lagi esok Jadi ini adalah Keadaan Kelepas Tegar Jadi disini Saya akan cek Sama ada Clone ini masih aktif Atau tidak Oke setelah dilihat Kelut ini sudah membaiki Sarang dalam kotak ini Jadi saya akan periksa Yang kedua pula Yang ini pula Sangat aktif ya Sebab ini Dia punya eskar Sama pergi disini Jadi eskardia Masih banyak lah Oke untuk yang Happy ini Kita tidak masalah Sebab dia setting Memang sangat aktif Jadi selepas Empat bulan dari sekarang Ataupun tahun hadapan Ini kita akan Pecahkan skol ini semula Menjadi Empat Itu pun Jika Happy ini Tidak Tidak Oke Itu pun Jika hype ini berjaya Akan datang Kita akan tambah Dia punya tingkat Jadi 5 Ataupun lebih Dan kita akan tengok Di aktif atau tidak Dan disitu Kita akan cek semula Dan Kita akan buat Pecah koloni semula Oke Diharapkan Koloni ini Akan berjaya Oke Ini keadaan Selepas Satu minggu Oke Dia sudah ada corong Dan dia sudah ada Pencegak Corong Oke selamat menikmati